Intro Sekretaris daerah Aceh sekaligus Ketua Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku PMK, Takwallah, memaparkan langkah serta upaya yang telah dilakukan dalam penanganan dan pengendalian penyebaran wabah PMK di Aceh dalam Rapat Koordinasi Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku pada Rabu 3 Agustus 2022. Rakor itu dilaksanakan di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Aceh dan dihadiri langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto beserta rombongan. Kegiatan itu juga berlangsung secara hybrid yang diikuti oleh seluruh tim Satgas Penanganan PMK di seluruh Kabupaten dan Kota Saaceh. Sekda dalam paparannya menyampaikan hingga saat ini berbagai langkah dan upaya juga dilaksanakan pemerintah Aceh dalam pengendalian dan penanganan penyakit mulut dan kuku mulai dari koordinasi hingga aksi bersama semua pemerintah di 23 kabupaten dan kota Saaceh. Namun demikian, pemerintah Aceh sangat bersyukur lantaran masih terdapat 3 kabupaten yang dinyatakan bersih atau tidak ditemukan sama sekali kasus sapi yang terdeteksi PMK, yakni Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Simelu. Sekda mengaku saat kunjungan kerja lapangan, lazimnya kendala yang ditemui adalah banyaknya hewan ternak sapi dan kerbau yang dipelihara tidak dimasukkan ke dalam kandang atau melepas liar, sehingga proses vaksin sedikit terhambat. Kemudian tenaga vaksinator juga sangat minim. Selain itu, ia juga menyebutkan data tercatat hingga saat ini setidaknya ada 45.119 kasus sapi yang terdeteksi terjangkit PMK di Aceh. 59 diantaranya sudah dilakukan pemotongan paksa, 275 mati, 5.103 masih dalam kondisi sakit, dan 39.682 dinyatakan telah sembuh. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto mengatakan, sama halnya dengan COVID-19, wabah PMK ini juga harus diwaspadai dan menjadi perhatian serius bagi semua pihak agar wabah ini tidak tersebar secara luas. Terima kasih telah menonton!